Hai Sobat Di Perancis terdapat sebuah sumur yang misterius Airnya terus mengalir tetapi tidak ada orang yang tahu di mana asal sumber airnya dan bahkan tidak pernah ditemukan dasar terbawah dari sumur tersebut Selama berapat abad tak seorang pun tahu dari mana sumber air sumur alam Foscedione berasal publik hanya mengetahui sumur yang terletak di Perancis selalu terisi air dengan debit cukup besar Sisi misteri dari sumur alam ini semakin menarik karena tidak ada yang pernah bisa mencapai dasar terbawah dari sumur tersebut seolah-olah sumur alam itu tidak memiliki dasar sama sekali Foscedione adalah sumur alam yang terletak di kota Tonere, Burgundy Selama ini sumur tersebut telah memuntahkan air dalam jumlah besar dengan debit air sekitar 311 liter per detik Debit air tersebut keluar secara teratur yang dapat meningkat menjadi 3000 liter per detik dalam kondisi cuaca hujan Dipakai sejak jaman Romawi Bangsa Romawi menggunakannya untuk sumber air minum Sementara bangsa Celtic menganggapnya sebagai tempat suci Perancis sendiri menggunakannya sebagai pemandian umum selama 1700-an Tetapi semua peradaban tersebut tidak ada yang pernah mampu menemukan sumber airnya sampai saat ini Banyak yang telah mencoba namun semuanya sia-sia Para penyelam yang dikirim untuk mencari sumber airnya Justru mengalami nasib tragis dan sumber air Foscedione tetap menjadi misteri hingga kini Jadi misteri sejak abad 18 Rasa penasaran tentang Foscedione yang seolah tak berdasar mulai muncul sekitar abad ke-18 Mereka merasa heran karena sumur alam tersebut pernah kering Beberapa mengklaim bahwa dasar Foscedione mungkin portal ke dunia lain Sementara yang lain yakin bahwa bagian bawahnya adalah sarang ular reksasa Puluhan tahun pun berganti dan misteri dasar Foscedione semakin membuat banyak orang merasa penasaran Alih-alih menemukan sumber airnya Mereka malah menemui ajal karena tak mampu menafigasi jurang Foscedione yang menyempit ke bawah Kemudian pada tahun 1996 Kota Toneri menyewa penyelam lain untuk menemukan dasarnya Tetapi dia mengalami kegagalan hingga berujung kematian Sampai hari ini tidak ada yang bisa menemukan sumber air dari Foscedione Hingga pada tahun lalu wali kota Toneri menyewa seorang penyelam profesional Bernama Pierre-Erik Designe Designe akhirnya bisa memecahkan misteri tentang dasar pemandian alam itu Tetapi gagal menemukan sumber mata airnya Dia turun lebih dari 70 meter di bawah tanah Sebelum menjelajah lebih dari 370 meter dari pintu masuk rongga yang sempit Namun sayang Designe tetap tidak dapat mencapai sumber mata airnya Diduga bahwa sumber air tersebut muncul dari jaringan gua kapur bawah tanah Tetapi tidak ada yang dapat menemukan sumber utamanya Dengan kisah 3 penyelam yang meninggal saat mencoba melakukan pencarian sumber air Foscedione Masuk akal jika tidak ada lagi penyelam yang berminat untuk melakukannya Nah sob itulah tadi misteri sumur Perancis yang hingga saat ini masih menjadi tanda tanya Bagaimana pendapat kalian? Berikan komentar kalian di bawah ini ya Terima kasih telah menonton!